Ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada bapaknya Wahai bapakku kenapa sih kamu kok nyembah kepada Tuhan yang tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu mendengar dan tidak mampu untuk melihat dan tidak mampu mendatangkan kepadamu satu kebaikan sedikitmu dari manfaat So, kita lihat disini Apa sih faedah yang kita ambil dari ayat ini? Mutiara-mutiara faedah yang kita ambil disini itu apa? Satu pak, bahwasannya ketika kita beriman kepada Allah itu jangan kita anggap bahwasannya beriman kepada Allah itu gampang Tapi orang yang beriman kepada Allah itu selalu memiliki musuh yang mempersiapkan musuh itu bukan anak, bukan fulan, bukan fulanah tapi yang mempersiapkan musuh adalah rob yang bersamanya di atas arus Kenapa? Lembaran orang yang beriman itu tidak akan mulus sebagaimana mulusnya ketika kita berjalan di jalan tol karena sesungguhnya lembaran hidup orang yang beriman itu penuh dengan polisi tidur yang mengganggu kenyamanan kita ketika beriman kepadanya Kenapa kita harus sampaikan ini? Supaya tidak kagetan gitu loh Kalau beriman itu kemudian akhirnya kita merasa gampang hidupnya lurus, lempeng-lempeng saja, kerjaannya jadi mudah keluarga jadi gampang Tidak sempat gampang itu Allah pasti akan selipkan musuh kalau kita ini betul-betul meretas jalan sebagaimana yang diretas oleh para nabi dan para rasul mana dalilnya Ustadz bahwasannya kita ini pasti memiliki musuh bukan saja surat Al-An'am 112 Allah kemudian menyampaikan kepada kita Allah berfirman dan kami jadikan setiap para nabi dan para rasul itu siapa? para nabi itu dijadikan oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah itu rasul yaitu dijadikan bagi mereka itu musuh dari kalangan syaitan dan kalangan manusia yang membisikkan kepada mereka kalimat-kalimat yang batil Surat Al-An'am 112 memberikan kepada kita penjelasan itu loh yang Allah siapkan kenapa Allah selebkan musuh ketika kita beriman? karena kalau tidak disiapkan musuh akan tidak ketahuan siapa yang betul-betul mencintai Allah dan siapa yang setengah hati ketika mencintai Allah dengan adanya musuh ketika kita beriman kepada Allah akan ketahuan ikrar pendustad dan ikrar yang jujur kepada Rabnya ada yang pernah tanya, saya dulu pernah ngerangin pak musuh, judul kajiannya musuh habis kajian ada tanya-jawab, tanya sama anak, kenapa Ustadz ku harus ada musuh? kenapa Allah itu memberikan musuh, bukankah Allah itu Ar-Rahman? saya jawab, pak Allah itu Al-Hakim Allah itu maha bijaksana dan Allah itu maha hikmah, setiap apa yang diputuskan oleh Allah pasti mengandung hikmah itu jawaban pertama, yang kedua surat Al-An'biya Allah tidak pernah ditanya tentang apa Allah lakukan tetapi kita lah yang ditanya yang ketiga saya berikan analogi sederhana, analoginya bagaimana? bapak kalau main bola, sendirian di lapangan kemudian bapak bawa bola, ngiring bola, tapi tidak ada musuhnya nekmat gak main bola? enggak nekmat ngegulihin sampai 200 gul, enggak nekmat tadi ngegulihin ya? iya berapa? 200 gul sekaligus Masya Allah dari kanan, kiri, masuk semuanya berapa musuhnya? enggak ada, saya cuma melawan hawan nafsu doang nekmat gak pak kemudian main bola? enggak nekmat pak, enggak nekmat itu tapi beda kalau kemudian orang itu kemudian bermain bola, go checkin bola kemudian ternyata menghadapi 11 pemain, nekmat atau enggak nekmat? nekmat ngegulihin satu aja, kayak orang gila ketika ngegulihin nutup gini, Masya Allah go joget-joget, itu padahal coba bola masuk kan? apalagi kayak saya, orang yang nafasnya pendek, ngegulihin satu tuh suenengnya seumur hidup saya kenang itu kenapa? karena ternyata menjadi nekmat ketika kita mendapati musuh akhirnya kita akan ngegulihin oh rasanya itu Masya Allah makanya orang kalau ditanya gimana rasanya ngegulihin tuh? tidak terkata, tidak mampu diucapkan dengan kata-kata, Masya Allah cuma ngegulihin doang kenapa? dia merasa dia berani ketika dia merasa mampu melampaui 11 pemain itulah nekmatnya, itulah analogi sederhana, bukan berarti kemudian kayak pemain bola, enggak tapi Allah itu ciptakan musuh, kenapa sih Allah ciptakan musuh? kalau kita enggak punya musuh, kapan kita merintih kepada Allah Pak? kalau kita enggak punya musuh Pak, kapan kemudian sajadah kita itu akan basah dengan air mata kita? makanya kalau kita punya musuh Pak, makanya sajadah kita kalau subuh kita peres dengan air mata karena saking banyaknya air mata yang tumpah ketika kita sujud tapi di situ kita paham ya jangan kemudian kita kira jalan ke syurga itu gampang kalau kita kira jalan ke syurga itu gampang berarti ketika membaca Al-Baqarah itu ngelewatin dan ngelempatin surat Al-Baqarah 214 harus dirukyah dengan ayat itu kalau orang itu pengennya gampang masuk syurga karena pasti akan musuh jadi kemudian jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang yang senang sama antum tiba-tiba membenci antum apa salahku sampai engkau membenci diriku nggak bisa, nggak bisa di logika, pokoknya saya gedik aja sama antum pokoknya saya benci aja sama antum, ya biasa aja memang gitu dan itu kemudian musuh itu dan itu musuh selalu ada, ada kapan-kapan kita bahas tentang musuh itu apa saja sih? banyak, nah ini kalau jelasin ini nggak jadi ngewasi Nabi Ibrahim tapi kemudian banyak ternyata musuh itu banyak dan Allah yang siapkan itu supaya jangan kagetan gitu loh dapat musuh kaget salah saya apa, nggak ada salahnya salahnya kamu pengen bener, dia nggak pengen bener itu saja dan musuh itu ada dan ternyata jangan kaget kalau musuh itu ternyata disiapkan oleh Allah kadang-kadang musuh itu disiapkan dari lingkaran pertama yang orang yang kita cintai yang harusnya kita genggam tangannya menuju syurga tapi justru jadi musuh kita jangan kaget kalau ternyata musuh itu datang dari orang yang justru kita harapkan bareng-bareng sama kita masuk syurga kenapa? musuh itu kadang-kadang datang dari keluarga pak mari kita baca surat Attaubah 24 nggak usah dibaca lah kelamaan Allah berfirman Kul inga na'aba'ukum wa'abna'ukum wa'ikhwanukum wa'azwajukum wa'ashiratukum perhatikan saya ingin tanya disini Allah berfirman katakanlah Mahai Muhammad jika anak-anakmu bapak-bapakmu suami-suamimu atau istri-istrimu kemudian saudara-saudara laki-lakimu dan saudara-saudaramu dan keluarga besarmu saya tanya pak jawab ya Allah menyebutkan kata keluarga dalam surat Attaubah 24 itu dalam bentuk mujmal global atau terperinci tahu kan global global tahu kan itu terperinci atau global terperinci nah paham ya sepakat kita pegang dulu ya sekarang kita alihkan pada surat Attahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman Ya ayuhalladina amanuku angfusakum wa'ahlikum naroh wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah sebutkan dalam bentuk global atau terperinci global kenapa dalam surat Attaubah 24 Allah sebutkan terperinci ketika Allah menerangkan delapan perkara yang menghalangi kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya karena sesungguhnya para ulama ahli ilmi berkata karena besarnya besarnya kemungkinan anggota keluarga kita itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah itu sangat besar banget makanya kemudian Allah perinci satu-satu dan itu semuanya ada dalam sejarah siapa yang dijadikan musuh oleh kemudian anaknya Nabi Noh sampai Nabi Noh itu detik-detik terakhir itu masih ngajak anaknya ayo nak naik sama kita jangan sama orang kafir anak kemudian orang tua siapa yang diujud dengan orang tua Nabi Ibrahim Azhar kemudian saat Nabi Wakos ibunya sampai kemudian ibunya mengatakan demo dia mau go makan mau gak minum makanya orang mogok itu ngikutin orang-orang musyrikun gak mau makan gak mau minum sampai kemudian mengatakan kalau pun kamu punya 100 nyawa wah ibuku keluar satu-satu nyawa itu saya gak akan pernah balik lagi kepada agama yang batil gitu kemudian kalau kita bicara suami dan istri siapa yang diuji dengan istrinya Nabi Noh kemudian Nabi Lot siapa yang diuji dengan suaminya Asia diuji dengan suaminya kemudian kakaknya atau kemudian saudara-saudara-saudaranya kayak Nabi dengan paman-pamannya keluarga besarnya itu Rasulullah di situ kita mendapati pelajaran apa jangan kaget kalau tiba-tiba kita mendapati orang yang justru menghalangi kita beribadah kepada Allah secara sempurna ternyata Allah kirimkan itu dari lingkaran yang paling dekat dengan kita dan terlihat dengan mata kita jangan kaget coba kita bayangkan Nabi Ibrahim itu perih gak dalam dakwah perih banget pak beliau berdakwah yuk tinggalkan Tuhan sesembahan ala Ibrahim Ibrahim di rumahmu aja banyak lepapamu itu kan mahat patung kita belinya patung dari dia kok coba pak kita bisa bayangkan itu perih banget itu Nabi Ibrahim itu belum lagi Nabi Noh itu Nabi Noh dua-duanya coba kemudian ketika beliau berdakwah kira-kira komentar kalau boleh kita membayangkan komentar kaumnya itu gimana ala Nuh nungu istrimu aja gak jelas kayak gitu kok apalagi anakmu kira-kira Nabi Noh itu kalau pulang dipijitin gak sama istrinya gak mungkin lah sini bang aku pijitin capek ya dakwah gak ada jadi musuhnya kok jadi musuhnya sebagaimana kita mendapati siapa kita mendapati Rasulullah Muhammad dengan paman-pamannya kita mendapati Asia kita mendapati Nabi Noh disitu kita paham sabar kalau memang itu memang Allah takdirkan ya jadi kenapa sih kemudian kayak gitu ya Allah memang itu itu hikmahnya pasti ada Allah itu Al Hakim pak diantara kesekuensi memaknai kata Al Hakim itu apa setiap apa yang ditetapkan oleh Allah itu gak pernah keluar dari hikmah gak mungkin makanya ketika Allah itu selipkan itu menjadi musuh kita itu pasti ada hikmahnya saya tuh kadang-kadang lihat gampangnya gini saya kadang-kadang pak mendapatkan curhat seorang bapak-bapak ustad kapan ya istri saya itu betul-betul solehah ikut ngaji sama saya kadang-kadang saya mendapati ada seorang istri cerita kapan ya suami saya itu ikut ngaji gitu Masya Allah ya karena saya bayangin kenapa ya mereka kok gak ketemu sebelum nikah ya yang pingin mendapatkan istri soleh ketemu sama ini nih kenapa malah dipertemukan dengan yang berbeda padahal Allah mampu gak mempertemukan mereka sebelum nikah oh mampu banget mau genggam hati itu Allah kok tapi kenapa kok diberikan jodoh yang beda-beda ya karena Allah tuh pengen tahu disitu Allah menyelepkan ujian supaya kemudian kita ngerasai nikmatnya ketika kita itu bersanding dan kita kemudian menyerahkan kepada Allah terima kasih 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 terima kasih